assalamualaikum balik lagi di channel aku mam nah jadi ini tuh aku lagi manasin gulai yang semalam jadi kalau aku bikin gulai itu biasanya bisa untuk dua hari makan pagi siang dan malam nah inilah penampakan dapur aku pagi ini aku kali ini cuma mau beres dapur sama bikin sarapan dan empasi buat dede Gibran ya ini piring yang udah dicuci semalam mau aku beresin dulu baru nanti aku mau lanjut meski piring yang kotor maaf ya Mam ini hidung aku lagi mampet jadi suaranya agak gimana gitu nah jadi Mam nanti tuh bakalan ada suara berisik-berisik dari anak-anak aku yang udah mulai bangun jadi aku minta maaf ya Mam karena anak-anak aku tuh kalau udah bangun mereka tuh pasti bakalan berisik banget bakalan heboh banget tapi aku suka jadi di rumah aku tuh kalau anak-anak udah bangun sampai entar mereka tidur lagi itu nggak akan pernah diam jadi akan selalu ada suara heboh entah mereka nangis ketawa nyanyi-nyanyi berantem jadi ya begitulah dan itu aku dibantu sama adik aku jadi kalau anak-anak aku udah bangun waktu dibantu sama adik-adik sama adik aku buat mandiin mereka satu persatu ketawaan tuh sawa so Nah sekarang aku mau bikin Empasi dulu buat Dede Gibran Jadi empasinya kali ini tuh Gak pake ikan Ataupun ayam memang Karena kebetulan ikan Sama ayam itu Stoknya lagi habis dan Aku juga belum sempet ke pasar Jadi tuh aku usahain selalu Apa Buburnya Dede Gibran itu Aku bikin Gak aku beli Selain lebih hemat Lebih murah Dan aku juga lebih tahu Kalau kita bikin sendiri itu Kita bisa lebih tahu Makanan yang kita olah Oh ya mam Ini tuh kalau Aku gak tahu ya mam Kalau sandainya ada yang salah Dari cara aku Bikin empasi buat Dede Gibran Tolong beri komentar ya mam Di kolom komentar Karena aku gak tahu Pastinya gimana caranya Jadi aku Cuma pelajarin ini Secara otodidak aja Jadi tuh aku mau panasin dulu Aku didihim dulu Berasnya Baru nanti itu Brokolinya Aku rebus terpisah Karena katanya Kalau brokoli itu Gak boleh direbus terlalu lama Jadi nanti Setelah guburnya matang Baru aku rebus brokolinya Jadi ini tuh Brokolinya mau Aku potong-potong dulu Terus nanti Mau aku rendam Pakai garam Itu katanya Supaya Ulat-ulat Dan Apa sih yang kotoran-kotoran Yang ada di Dalam brokoli itu Nanti bakalan Mengapung Gitu lemam Podong Nanti bakalan Kondum Kondumi Bojas Sini Pitar Dan Tetap Dan Ab和 B Wild Nah tahunya mau langsung Aku campurin aja di berasnya Jadi nanti tuh Kalau berasnya udah mendidih Apinya mau aku kecilin ya mam Dan sambil menunggu Buburnya matang Aku mau bikin Pisang nugget dulu Buat kakak sama ungi Jadi mam ini kebetulan aku dikasih Sama tetangga aku yang baru pulang kampung Jadi aku dikasih Satu sisir pisang ini Jadi nanti mau aku bikin Nugget aja Buat sarapan anak-anak Apa? Eh janganlah berantem-berantem nak Apa? Main aja berdua Jangan berantem nak Apa? apa tuh nak kak wawa kenapa kak wawa kenapa kak wawa nak iya semuanya sayang dedek gibran oh sama-sama semuanya sayang jadi ada lah kak wawa juga disayang ini juga boleh iya iya ini biarkan nak kakaknya cium adeknya iya selamat menikmati 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 ini udah langsung aku bagi sesuai porsinya mesin-masing yaitu nanti disini tuh aku kasih buat uni sama kakak terus ini rencananya satu porsi buat aku kasih ke tetangga aku yang udah masih pisang dan satu porsinya lagi buat aku sama adek aku karena tuh aku enggak apa kalau aku sih enggak terlalu banyak emang makannya nah ini tuh udah jadi dan maaf ya karena ternyata banyak yang enggak kerekam karena ternyata tuh memori handphone aku habis jadi itu setelah ini aku sempat masak tempe teribalado sama telur dadar baru habis itu aku bersih-bersih dapur dan terima kasih banyak ya Mam buat yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh